Intro Tiba saatnya Indonesia untuk memilih Dalam rangka mengadakan kegiatan rapat koordinasi, sosialisasi, dan implementasi peraturan bawaslu dan produk hukum serta peraturan bawaslu Badan pengawas pemilu Kabupaten Kota Waringin Timur mengumpulkan seluruh pengawas pemilu kecamatan sekabupaten Kota Waringin Timur Untuk ikut hadir dalam rapat tersebut yang dilaksanakan pada 26 Juli 2023 di Hotel Aquarius Sampit Dalam kegiatan rapat koordinasi ini dihadiri oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Kota Waringin Timur M. Natsir Kepala Sekretariat Supriyadi, seluruh anggota BAM Waslu, seluruh peserta PAN Waslu kecamatan sekabupaten Kota Waringin Timur dan Bapak Hartono SHMM Kegiatan rapat ini dilaksanakan dalam rangka untuk menyebarluaskan produk hukum kepemiluan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan Khususnya kepada pengawas pecamatan yang hadir dalam kegiatan rapat koordinasi tersebut Agar mereka dapat memahami dan memendomani peraturan bawaslu dan undang-undang terkait pemilu lainnya Dalam melaksanakan tugas-tugas penegasan pengawasan dan penanganan pelanggaran Tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan kepada peserta terkait peraturan-peraturan bawaslu Yang baru serta peraturan perundang-undangan lainnya di luar peraturan bawaslu yang juga berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu Selain itu juga agar peserta lebih siap dalam melaksanakan pengawasan, pencegahan, penanganan, penyelenggaraan pemilu tahun 2024 Harapannya kepada para penyelenggaraan pemilu yang hadir dalam rapat ini Agar dapat men sosialisasikan kepada masyarakat terkait produk hukum penyelenggaraan pemilu Agar mereka dapat memahami terkait hal tersebut Kegiatan hari ini kita selenggarakan yaitu sosialisasi produk hukum dan peraturan bawaslu dan peraturan non-produk hukum lainnya Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan Dan hingga kejajaran terbawah Sosialisasinya adalah program yang sudah dirancang oleh bawaslu Untuk menunjukkan tingkat pengetahuan dari penyelenggaraan sendiri Serta mengimplementasikan dari peraturan-peraturan yang sudah dikeluarkan oleh bawaslu Sehingga yajaran pengawasan pemilu dapat memahami dan mengetahui semua produk hukum Ataupun non-produk hukum kepemiluan yang telah dikeluarkan oleh bawaslu Dan ini sangat penting sekali bukan hanya peraturan bawaslu Tapi peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu Seperti peraturan KPU, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan lain-lain Yang terkait dengan yang berhubungan atau bersimbang langsung Terkait dengan penyelenggaraan pemilu 2004 yang akan datang Harapan kita adalah kepada penyelenggara khususnya yang terlundang pada hari ini Rapat dalam kantor ya MDK dapat mensosialisasikan kepada jajaran di bawah Dan kemudian kepada masyarakat terkait dengan produk-produk hukum Penyelenggara pemilu bawasnya seperti itu Supaya masyarakat dapat memahami dan jajaran terbawa juga dapat memahami Dan ini tentu harapan kita masyarakat dapat arif ya Dalam ekapi tahapan pemilu Dengan adanya peraturan-peraturan bawaslu dan peraturan kapi Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah Nur Dianto, Sampit TV mengabarkan Tiba saatnya Indonesia untuk memilih Untuk memilih Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur Provinsi Kalimantan